Hai halo apa kabar selamat berjumpa kembali dalam video-video bermanfaat di channel ini kali ini kita akan belajar sedikit tentang seni yang memanfaatkan fitur website oke fitur apa yang akan kita gunakan atau website apa yang akan kita gunakan langsung saja kita ikuti videonya baik kita akan menggunakan kanva mungkin sebagian dari teman-teman atau anak-anak sudah pernah menggunakan kanva ya kita bisa cari di Google dengan mengetikkan kanva nah disini ada banyak kanva.com kita bisa masuk ke salah satu ini websitenya ya kanva kita bisa login eh dengan menggunakan akun Gmail kita untuk mempermudah kita mencari template template ya Oke jika pertama kali masuk nanti setelah login menggunakan akun Gmail kalian akan diarahkan ke beberapa pilihan ini apa tujuan Anda menggunakan kanva kami akan menggunakan informasi ini untuk memberikan rekomendasi jenis dan template desain khusus untuk Anda jika kita mana mengklik sebagai guru maka nanti akan diberikan beberapa rekomendasi yang hubungannya dengan guru atau bahan ajar dan lain-lain sedangkan jika pribadi berarti banyak hal yang menghubungan dengan pribadi posting IG YouTube dan lain-lain LSM pelajar dan lain-lain bisa kalian pilih tentukan salah satu saja misalnya kita coba untuk pilih yang pribadi nah maka nanti akan muncul seperti ini bisa skip aja ini uji coba untuk kanva pro sebagai informasi saja kanva pro ini berbayar yang nanti akan memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan member yang bukan pro ya jadi kalau kita berbayar ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan langsung yang tidak bisa digunakan oleh yang member yang free tapi ini bisa kita skip saja karena rasanya dengan yang free saja itu sudah cukup ya di sini ada banyak fitur ada ini bisa untuk uji coba mulai dari desain kosong kemudian ada untuk kebutuhan desain video untuk presentasi kiriman Instagram poster resume dan lain-lain untuk yang pertama kita akan mencoba untuk kiriman Instagram Oh ya sebelumnya di atas ini juga sudah ada ya ini template template itu artinya contoh-contoh yang bisa kita edit ulang ya bisa kita tambahkan foto tambahkan tulisan dan lain-lain ini fitur beberapa bisa dicek aja nanti bisa dilihat sendiri untuk belajar untuk harga ini kita ada di posisi member gratis kemudian pro itu nanti berbayar ada kelebihan-kelebihan tertentu kemudian enterprise pendidikan dan nirlaba kita mulai saja untuk mempersingkat waktu kita akan coba menggunakan kiriman Instagram kita coba pakai bisa pakai ini juga ya media sosial kalau kita klik ini ini kita membuat desain kosong tapi kalau kita menggunakan ini ada beberapa template yang bisa kita pilih Oke kita coba dari sini saja ya buat desain kosong biasanya untuk postik postingan Instagram itu berbentuk persegi 1080 x 1080 pixel ya seperti ini sudah ukuran sesuai postingan IG kemudian di sebelah kiri ini ada template template itu adalah contoh atau bentuk dasar yang bisa kita gunakan yang nanti akan kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita misalnya kita akan mencoba menggunakan ini ini ada tulisannya ini gratis ya ini bebas kita gunakan kalau yang ada gambar mahkotanya warna world itu biasanya harus berbayar hey kita coba menggunakan ini supaya bisa memasukkan foto juga nah ketika diklik maka ini akan otomatis muncul di halaman atau lembar kerja kita kemudian bisa kita klik setiap bagiannya ini yang nanti akan kita edit akan kita ganti dan seterusnya misalnya ini tulisan ini juga bisa kita ganti ya di sini tulisannya the news ini double klik saja bisa kita ganti tulisannya misalnya eh apa ya ganti tulisan yang dikelendaki saja bebas ya misalnya ini yang kecilnya adalah it's yang new nya ganti me jadi it's me ini mungkin postingannya berupa perkenalan atau memperkenalkan diri siapa saya inilah di sini bisa kita tuliskan apapun itu mau deskripsi tentang diri kita atau apapun itu saya adalah seorang pembelajar yang tangguh misalnya ya terus di sini boleh diisi boleh tidak nama kita misalnya Andre terus ininya pembelajar tangguh nah di sini bisa kita tuliskan juga alamat website kita eh sosial media kita kalau tidak diperlukan ini bisa dihapus juga delete ini juga bisa di delete kalau tidak digunakan kalau mau digunakan silahkan nah ini bisa kita geser-geser juga ya sesuai dengan kebutuhan kita mau ditempatkan dimana kalau pertama memang banyak eh peringatan seperti ini ya misalnya ini ada fitur pisahkan eh di sini ini merupakan gabungan dari beberapa icon beberapa eh gambar maka bisa kita pisahkan kalau kita klik pisahkan maka warna merah ini kuning ini sendiri merah ini sendiri biru juga sendiri dan seterusnya oke lalu kita selanjutkan dulu membuatnya kemudian ini sudah kita tulis kita mau ganti foto nih di sini fotonya kan foto orang kita masukkan foto saja klik unggahan kemudian kita pilih dari laptop misalnya atau dari Facebook atau dari Google Drive dari Instagram bisa tinggal kita pilih saja kalau mau kita ngambil dari komputer atau laptop yang kita gunakan kita bisa memilih unggah media lalu kita cari foto yang akan kita masukkan misalnya disini saya memasukkan foto saya oke nah disini ada proses upload ke kanva kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa digunakan ini tinggal kita letakkan disini secara otomatis dia akan ngefit akan menyesuaikan dengan ukuran yang ada oke kalau sudah selesai tinggal kita unduh saja disini ada pilihannya ini bisa PNG itu gambar berkualitas tinggi atau bisa juga jpeg jpg atau PDF atau yang lainnya biasanya yang paling baik itu memang yang PNG ini tidak perlu kita apa-apakan lagi langsung saja kita unduh disini adalah proses pengunduhan nah ini salin desain jadi kita desain kita ini bisa kita bagikan juga ke orang kalau orang lain mau editnya ya dengan cara salin di-share salin ininya alamat webnya kemudian kita share ke orang lain oke kalau sudah disini sudah ada tinggal kita buka saja nah ini sudah jadi kurang lebih seperti itu hasil akhirnya ini kalau sudah jadi kita sudah kita download hingga kita posting saja ke sosial media kita disini sebenarnya ada beberapa fitur lain mungkin saya bisa sedikit jelaskan disini ada template tadi yang bisa kita pakai di bawah sini ada elemen elemen itu adalah gambar-gambar kecil nah tapi ingat kalau ada gambar mahkota tulisannya pro ini tidak bisa kita gunakan karena kita harus berbayar tapi yang gratis juga banyak koin nanti bisa di eksplor sendiri ada yang kategorinya bunga ini bisa kita masukkan kita letakkan dimana mungkin kalau tidak diperlukan nah ini ada banyak ya nah hebatnya kanva ini tidak hanya bikin gambar diam saja tapi kalau kita masukkan gambar seperti ini gambar bunga misalnya ini bisa kita animasikan animasinya seperti apa ini silahkan dicoba sendiri apakah ngezoom apakah aliran foto apakah foto rise naik apakah breed jadi dia melebar kayak zoom itu kemudian fade jadi temuh hilang ini bisa kita klik kemudian ada animasinya kalau ada animasinya biasanya kita unduh dalam bentuk gif atau video mp4 ya video mp4 atau gif yang nanti hasil akhirnya bisa kita upload juga ke sosial media kita selain itu tulisan-tulisan disini juga bisa kita ganti jenisnya jenis fontnya yang tidak ada gambar makotanya ya pasti ya lalu nah ini bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan kita kemudian ini untuk ukuran font tulisan diperbesar diperkecil ini untuk warna disini warnanya hitam nah biasanya di kanva ini dia memberi pilihan warna untuk yang bagian pertama ini yang ada pada unsur desain ini misalnya disini ada merah kuning biru nah tulisannya mau dicocokkan dengan yang mana apakah biru atau merah atau mungkin ini gray apa abu-abu muda atau putih atau hitam sedangkan kalau kita mau pilih yang lain itu ada di bawah ini yang lebih bebas ini juga bisa bebas kita gunakan ya seperti itu nah jadi silahkan kalian berekspresi silahkan kalian tunjukkan kreativitas kalian dengan menggunakan website kanva terima kasih sudah mengikuti video tutorial ini semoga bermanfaat sampai berjumpa kembali dalam video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax